Dugaan telepon misterius AKB Pebat di Hinggaracun terbantahkan Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKB Pebat di Towoliu, ditemukan tewas mengenaskan di jalur rel kereta apistasi Unjati Negara Keluarga sempat menyebut Batdi sempat mendapat telepon misterius Namun, hal ini telah dibantah oleh hasil pemeriksaan polisi Paman korban, Ciprus Satatali, mengatakan awalnya keponakannya itu pergi ke kantor dan janjian untuk bertemu dengan sosok yang bernama Pak Nebi AKB Pebat di diketahui datang ke kantor di akhir pekan untuk mengecek perbaikan di ruang kerjanya Pagi tadi dia janjian dengan yang namanya Pak Nebi Nebi itu diapanggil ke kantornya untuk merehab gedung ruangan dia Kata Ciprus kepada wartawan Sabtu 29 April 2023 Menurut Ciprus, korban kemudian menerima telepon sekitar pukul 9.00 WIB Pihak keluarga pun masih tidak mengetahui sosok penelpon ke AKB Pebat di tersebut Ciprus mengatakan, usai menerima telepon dari sosok misterius itu AKB Pebat dilangsung beranjak pergi dari ruang kerjanya di Polres Metro Jakarta Timur Nah dalam berbicara tadi jam 9.00 WIB lewat ini Polres Metro Jakarta Timur Ruang dia baru untuk mau rehab ini, tahu-tahu Ada orang menelpon, menelpon itu, setelah menelpon, beliau masih di ruangan dia dan tidak sampai satu jam setelah dia menelpon itu dia berangkat Jelas Ciprus, korban lalu pergi menggunakan ojek online Hal itu juga memancing keanehan keluarga korban usai AKB Pebat di membawa mobilnya saat berangkat ke Polres Metro Jakarta Timur Nah berangkatnya, anehnya dia naik grab, padahal dia ada mobil pribadi Artinya kan bertanya juga keluarga kalau dia naik grab Yang telepon ini, berarti tidak se-level atau tidak di bawah dia Dia butuh waktu, kecepatan kan kira-kira begitu Katanya, berarti orang telepon itu minimal di atas daripada di akan kita menduga juga kan Kenapa dia bela belain naik grab, dalam selama nggak sampai satu jam si yang tunggu-tunggu dia tahu-tahu, dapat berita dia meninggal Nah, ini dugaan-dugaan ini, karena kok nggak sampai satu jam dari telepon itu, langsung berita meninggal Lanjut Ciprus, keluarga AKB Pebat dimeminta polisi mengusut tuntas penyebab kematian korban Keluarga pun menolak keterangan polisi yang menduga AKB Pebat dimeninggal karena bunuh diri Nah, kenapa keluarga menolak bunuh diri? Karena apa dari rumah bagus, dengan orang dia jumpa untuk rehab bagus Tahu-tahu berita nggak sampai satu jam dia menerima telepon seseorang tahu-tahu, dia meninggal Terang Ciprus Bagaimana hasil pemeriksaan polisi? Baca halaman selanjutnya Polisi memastikan AKB Pebat di tidak menerima telepon misterius Yang berkomunikasi dengan AKB Pebat di sebelum meninggal adalah keluarga dan anak buahnya Bahwa tidak ada itu telepon dari orang tak dikenal dan sebagainya Ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dimas Prasetyo di Polres Metro Jakarta Timur Senin 1 atau 5, sebelum meninggal, AKB Pebat disempat dihubungi oleh anak buahnya dan keluarga Di sini yang menelpon adalah orang yang dikenal oleh beliau Dari keluarga, anak buah beliau sebagai Kasat Narkoba Semua sudah kami periksa kecuali istrinya, yang saat ini sedang berduka, kata Dimas Saat ini polisi juga tengah menunggu hasil visum resmi terkait kematian AKB Pebat di Nantinya, polisi juga akan memeriksa hasil digital forensik terhadap hanfone korban Kemudian waktu masa berdukanya sudah terlewati Mungkin dengan pihak keluarga korban kita minta keterangan Kemudian memeriksa hasil digital forensik HP korban secara keseluruhan Ungkapnya, polisi juga menegaskan hasil penyelidikan tidak membuktikan AKB Pebat Disempat naik ojek online ojol saat menuju stasi unjati negara sebelum ditemukan tewas di rel kereta Korban diketahui berjalan seorang diri saat menuju stasi unjati negara Terkait dengan ojek online, kami bisa pastikan tidak menggunakan ojol Katakan Polres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Harapanti Jasi Marmata dalam konferensi persdima Polres Jakarta Timur Senin 1 atau 5, Leonardus mengatakan hal ini merujuk temuan bukti rekaman CCTV Tim penyidik melakukan penelusuran CCTV mulai dari Polres Metro Jakarta Timur Hingga area stasi unjati negara untuk mengungkap runutan keberadaan AKB Pebat Di sebelum ditemukan tewas di rel stasi unjati negara Karena dari bukti petunjuk yaitu CCTV yang ada di depan Polres Baik itu di atas maupun di bawah Lalu juga CCTV yang ada di stasi unjati negara Menunjukkan bahwa korban atau almarhum ini berjalan kaki sendirian Ujarnya, pihak keluarga, Fondel Tawoliu, turut hadir dalam konferensi pers yang digelar polisi di Polres Metro Jakarta Timur Fondel 4 menyinggung pernyataan kerabat keluarga Cipru Satatali yang mengatakan bat disempat naik kojol menuju stasi unjati negara Terkait dengan tadi Bapak Cipru Syah, itu teman dekat dari korban Terkait dengan kesaksiannya itu, mungkin Karena saat itu terburu-buru dengan berbagai simpang siur berita Sehingga semuanya belum terkoordinasi Sehingga mungkin pernyataan itu dapat kita cabut Begitu, kata Fondel Terima kasih telah menonton!